yes my viewers welcome back to sorry sorry seru seru banget masih bersama gue dia dan Natan dan juga masih bersama dengan Regina yoi nah smart viewers jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol nah ini saatnya kita ngicipin ya smart viewers tapi Natan yang pertama nih kita bakal cobain yang katanya paling nggak enak tapi manfaatnya paling banyak paling banyak ini ada seledri jujur salari jujur salari yang mencoba silahkan Natan eh silahkan dia yang enak gue duluan ya seperti biasa enaknya pedes yang enggak enak kalau gue jadinya seletri jujur ya ampun cuin ya boleh takut dingin buat gengs tapi gue enggak perataku sih kalau nombor apapun asyik Hai dong akal kekeku bakso tau nggak sih kok bakso gua bakso seledinya kaldu enggak aku bakso seledinya kan ini udah dikocok belum sih kudu sudah ya Wow sabar-sabar teguk mau habis sumpah kenapa enggak biasa aja serius enggak gue enggak suka seledinya di tukang bakso kan ini enak aku serius gak suka tekstur di yang di koba aku tuh karena dia ada kaya-kaya kaya tuh gue bingung nggak suka nafanya enak gitu bawang gorengnya kaya kerja-kerja suka suka seledri-nya gimana sih soalnya kita juga pakai seledinya bukan seledri lokal kita pakai seledri import yang batangnya lebih besar jadi akhirnya lebih banyak itu cuman seledri jadi satu botol seledri ini didapat dari 350 gram seledri jadi berbenu jusnya juga sama sekali enggak ada campuran air enggak ada campuran gula bener-bener buah-buah utuh yang kita ekstrak kedalem satu jenis jus eh beneran ceng iya kan baunya enggak 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 enak gitu kan jadi kalau smart viewers yang di rumah takut karena kita sih selalu memberikan anus review jadi ini beneran enak ya tan dulu lo mau nyoba sih eh maksudnya apa ya enggak tadi karena gue bayangin seledri-seledri tuh menurut gue enggak enak banget tapi ini enak tapi untuk memang dari bawahnya sendiri cukup strong banget dengan seledri smart viewers ya ya rasanya rasanya enggak sepahit kan kalau kita makan atau apapun atau misalnya kayak sop atau baksa jadi enggak pahit mungkin karena seledri-seledri import tadi ya gimana nih ya rasa seledri lu jusin gitu kayak gitu ke smart viewers karena gini cuman gak ada aftertaste-nya dan dia eh kalau misalnya kayak misalnya gini nih smart viewers kalau kelihatan cuma di botolnya doang kalau gue first impression maksudnya gue lihat gue kira bakal berasa kental gitu kan ternyata enggak smart viewers ini ini memang cair dan enggak berasa gimana ya kalau lo mau konsumsi apalagi di sini kan kita ada kayak detox yang dimana package gitu kan ya betul nah sebenernya kalau untuk package sendiri itu dikonsumsinya per hari satu botol atau gimana sih di tujuh botol satu paket detox ada tujuh botol itu dikonsumsi satu hari satu hari langsung semuanya di selang per satu jam atau per satu setengah jam oh ya itu makanya jadinya memang kalau misalnya kita mau konsumsi untuk yang package ini kalian untuk satu hari gitu aja enggak bakal berasa kalau misalnya kental kan orang pasti enak ya gitu tapi kalau misalnya cair itu kan jadinya untuk dikonsumsi masuk pun juga lebih gampang gitu jadi makanya gue tadi mikirnya enggak wah kalau kental terus satu hari tujuh kali waduh ya enak juga enggak gitu tapi enggak smart viewers ternyata pas memang kita coba gue juga kan baru pertama kali coba enggak smart viewers gitu nih ini aja jujur ini bisa dinikmatin bukan bukan enggak enggak seburuk yang tadi aku bayangin tadi kita ngobrol oh karena seledri pahit dan genek nih enggak enggak sama sekali kebutuhan kita nggak sih karena jajanan di luar sana karena kita makan sepertinya menentu sehat kan kita bisa menetelisir dengan seledri juice ini aku suka banget sih aku bakal beli dan seledri juice ini lagi jadi salah satu bestseller di salah satu bestseller Jukajus ya aku boleh habisin nggak sih aku udah silahkan nah jadi yang harus kalian fokuskan di sini adalah manfaatnya ya jangan rasanya smart viewers gitu nah yang mau gue tanya juga di sini ini yang kebetulan dibawa hari ini adalah yang detox untuk apa nih kalau yang ini tujuh botol ini yang tinggi itu satu paket detox package atau cleanse package di belakang kita ada nomor-nomornya sih sebenarnya jadi mana yang harus dikonsumsi duluan mana yang dikonsumsi berikutnya Oke jadi ini pun dimulai dari infuse water kemudian ini kita sebutnya namanya saya lupa lucky green lucky green tuh sayur-sayuran terus kemudian gajutkan dengan buah beet dia macem-macem juga salah satunya buah beet karena warnanya merah dominan terus kemudian di orange blood terus kemudian ada empat ini cleansing agent dia banyak vitamin C nya kemudian buat rehydrate rehydrator kita pakai fresh spring itu chia seed coconut water sama pineapple apple juice terus yang terakhir kita tutup sama almond milk biar kalorinya terpenuhi lagi setelah seharian detox kalau memang kelihatan dari yang paling smart viewers mungkin nggak takut nyobain mungkin almond milk kali ini sama yang ini karena warna-warna yang orang tuh nggak takut karena mungkin kayak ijo-ijo kan aduh sayur ini mungkin kayak bubble tea yang bisa dijual ya untuk sebenarnya kayak tadi almond milk itu tadi ada salah satu di luar ini juga ya kan kan tadi ada daily ada package terus ada almond milk iya almond milk ini kita juga kita jual juga secara satuan kalau misal ada yang duh pengen almond milk aja nih kita jual juga ada yang ukuran 250 mili ada juga yang 350 mili Oh jadi untuk yang versi almond milk ini bisa pilih antara dua ini ya bisa Oh tapi ini yang pengen aku tanya ini kalau ini campurannya apa kalau nggak di ini itu coconut water terus pineapple juice sama ada chia seed nah yang bikin penasaran smart viewers itu sebenarnya chia seed itu gunanya apa sih kenapa dicampurin ke juice chia seed sih banyak sekali gunanya salah satunya menurunkan kolesterolnya boleh boleh-boleh menurunkan kolesterol sama mengurangi tekanan gula dalam darah Oh gitu jadi gue ada pertanyaan silih sih ada pertanyaan bodoh kalau misalnya diminum tanpa dikocok dalam mungkin ada yang suka minum tanpa biji-bijinya gitu sebenarnya bisa rikuasi kalau memang nggak suka chia seednya kita bisa bikin tanpa chia seed Oh gitu tapi adakah semuanya dari chia seednya sendiri ada kandungan positif masnya untuk tubuh juga ngasih pastinya ada chia seednya karena itu kan makannya kita sertakan di pesi fresh spring ini alangkah lebih baiknya kalau diminum bersama chia seednya alangkah baiknya ya smart viewers mencobain kalau suka nanas nggak ini enak sih ini segar ini segar dan ini fresh banget yang kayak setiap kali yang tadi ada campuran nanasnya kayaknya segera semuanya coba ya gua mau ada chia seednya tapi ya gua tadi mau cobain tanpa chia seednya cuin chia seednya Wah buset wangnya segar banget kan bener cuy maksudnya kayaknya semua ini aromanya tuh memang aftertaste dari karena abis lu minum tadi yang kata selidri lu berasa nggak sih abis minum masih ada berasa ya ninggal ya ninggal gitu loh tapi yang aftertaste-nya baunya kan iya 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 bukan rasanya ya coba ya hai 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 ketahuan nggak suka buah kayaknya bener-bener eh enggak eh gua mendingan makan minum ini daripada makan nanas Oh jadi lu masukkan nandestan enggak biasa aja enggak aja karena nandestu asem banget karena kalau gue pecinta buah-buahan jadi gua payah semua setelah gua nyoba yang ini eh maksudnya buat temen-temen gua rasa ya nggak tahu ya ini buat gua yang jarang makan buah eh kalau misalnya gua makan buah mungkin gua nggak doyan tapi kalau misalnya gua minum buah yang udah di cold press juka jus kayak ini eh not bad gitu nggak terasa kayak lu makan buah apalagi menurut gua memang kandungannya kalau disini tuh udah di sistemkan gimana udah dijadwalkan lah jadi maksudnya lu nggak usah makan buah tapi minum ini itu bisa ngurangin detoks yang menurut gua lebih advance kalau buat kalau boleh kasih tahu juga satu paket detoks ini terdiri dari tujuh sampai delapan kilogram buah tujuh sampai dapat jadi kalau memakan satu paket itu sehari makan buah tujuh sampai delapan kilo waduh gitu maksudnya ini buat untuk anak-anak juga boleh nah ini ya untuk ibu-ibu yang enggak suka makan buah boleh dicoba ini saya coba memiliki hampirnya kecinya kalau gue coba yang asem-asem dulu sih tapi sebenarnya untuk anak kosan yang yang bingung yang bingung apa sih yang bingung mau makan ya mau makan buah bisa langsung order aja kan karena masa harus ke pasar dulu beli buah gitu kan atau misalkan supermarket misalkan minum minum aja karena tercih udah sama dengan buah Iya sama dengan buah karena satu botol ini enggak cuman satu atau dua buah bagian di sini bisa sampai 4-5 buah dalam satu botol nah kita coba yang i-catching lagi ya Tanya eh tapi gue suka yang almond milk nih karena cc-nya beda ya nggak tahu ya beda sih sama aja kayaknya tan tapi gue suka aja pas lagi minum ini ya nggak tahu ya bocil banget gue pas gue minum kayak gini tapi gue suka bikinnya kayak kayak kita itu ya kayak bikin ya kayak mobil kayak babel gue nyobain ini kayak nyobain babel kayak cc-nya kayak gua makan makan ya boleh coba ini buah bit ya itu buah bit aku belum pernah tuh biat wortel terus kemudian ada gingernya ada jahe Oke terus ada lemon nah kalau ini gunanya untuk detox juga Iya untuk detox juga sedangkan kalau si binger eh binger ini bikinnya rati uniti rati menyebut ini lebih ke buat aliran darah sih sebenarnya akhirnya harganya kok buahnya orang-orang suka karena bel jahe Iya ya kayak makan skot yang bakal skot ginseng apa gue ya 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 enggak jahe ginseng oke kita coba dunia ini agak lu walaupun liat gak sih ada serat-serat yang tertinggal ya Emang ini jadi walaupun sudah-sudah ada ada proses penyaringan tetap bakal ada serat-serat yang masuk di situ sih serat-serat partikel-partikel kecil yang gak kesaring sama apa namanya filternya gitu enak bukan-bukan yang enak banget baunya doang sih minum minum-minumannya vampir nih merah jahenya baunya ya tapi pas dirasain rasa jahenya nggak dominan kok karena jahe dan buah bit kan memang baunya masih bisa aja kali walaupun ada memang aftertest ada jahenya gitu tapi memang buat yang nggak doyan jahe konsumsi kayak gini lebih gampang sih untuk masuk menurut gue jadi mempermudah yang tadi gue maksud adalah buat yang nggak suka makan sayur atau buah dan ini adalah salah satu alternatif untuk mempermudah kalian mengkonsumsinya ya karena di sini nggak semungkin ada yang sepahit atau mungkin seasem atau kayak jahe karena di sini apalagi cairan kan maksudnya minum juga cepat selesai gitu loh kayak tadi minum seledri ini ya nggak suka makan seledri di sok minum ini pun juga udah tercukupi gitu loh siap jukan lebih gitu apalagi jumlahnya juga banyak kan apalagi jumlahnya juga banyak nggak mungkin kan kayak makan seledri 350 gram sekali makan kait bu sakitnya bener-bener-bener nah ini kita sih terakhir ini safe the best for the last sekarang kita cobain yang ini ini belakangan nah untuk dari Regina ada nggak sih misalnya tips khusus untuk ngobain ini tuh harus misalnya kan yang udah paling jelas adalah pada saat keadaan dingin gitu tapi ada nggak sih yang lain mungkin jam-jam tertentu yang sebaiknya diminum atau ada jam-jam baiknya gitu sebelum tidur Kak atau saat bangun tidur sebenarnya sih kalau jus bisa dibinum kapan aja ya tapi alangkah lebih baiknya kalau diminum pagi hari jadi pagi hari kita serapan lebih baik kita serapan sayur dan buah sih oke nah maksudnya itu Tan yang gue bilang tadi sebelum kita beraktivitas sebelum kita membakar rumah kita buang dulu detoxnya di pagi hari baru ngajim gitu maksud gue oke toksin yang dibuang iya toksiknya dibuang gitu nah kita coba lagi di Tan kalau misalnya yang ini tuh ini buat apa tadi namanya infuse water infuse water berarti ini rasanya kayak air putih doang musti ya air putih ini kalau buat diminum sehari-hari juga nggak masalah kan jadi air putih kalau diganti sama infuse water ini ini rasa apa namanya lemon banget sih oh iya lemon banget parah maksudnya ya nggak buat yang masih kan apalagi ini pas banget ya ini untuk start gitu ya betul jadi buat yang paling mungkin yang paling umum kali ya yang paling umum orang udah pernah nyoba jadi nggak bakal kaget untuk mencoba sesuai urutan memang paling awal lagi ini gitu lagi ya tapi memang klapsnya ini ditaruh paling awal karena si infuse water tuh akan membuka apa ya namanya pencernaan kita agar lebih gampang untuk menyerap membuka lambung agar lebih gampang untuk menyerap jus-jus yang berikut-berikutnya gitu ya smart viewers oke nah itu dia nyoba apa tuh ini apa nih ini orange bloat oh ini ada orange sama water lagi ya iya betul enaknya enak nah kalau yang paling gue penasaran ini sama nggak sih beda apa nih itu binger binger itu dari apa namanya buah beet juga sama dan apple oh oke oh gue paling suka tuh semuanya apple sih aku nggak begitu suka apple jadi kalau yang daily juice kita mencampur tiga jenis buah-buahan minimum sedangkan kalau yang package satu botol itu bisa lima sampai enam kalau ini satu doang yang yang kecuali yang ini ya tapi jumlahnya banyak yang kecil dari sini apa sih wangi apa ya ini bau jahe juga bau jahe juga ya tadi oke smart viewers ternyata tahan dulu ya smart viewers nanti kita bakal coba lagi nanti kita akan coba yang sana ya itu yang kata dia mau lihat yang warnanya paling eye-catching eye-catching save the best for the last ya tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut smart viewers pokoknya jangan kemana-mana seru-seru seru banget